Jangan ragu-ragu ya, kalau Anda di ancam dan lain sebagainya, segera laporkan. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Banyak sahabat rumah Pancasila yang minta kepada saya dan rumah Pancasila untuk mengulas secara singkat mengenai hukum daripada pinjaman online. Karena sudah menjadi masalah dan polemik di masyarakat tentang berbagai ancaman yang diberikan kepada masyarakat sebagai para debitur yang menggunakan jasa online untuk menerima pinjaman uang. Bahkan ini Presiden Jokowi sendiri sudah meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Kominfo untuk melakukan penyetopan sementara terhadap izin pinjol baru. Sedikit sebagai wawasan bagi kita semua bahwa pinjaman online ini sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan khususnya di peraturan nomor 77 tahun 2016. Jadi ada dua perjanjian yang dibuat ketika orang itu melakukan pinjaman online. Perjanjian yang pertama itu dibuat antara penyelenggara pinjaman online dengan pihak yang memberikan pinjaman online. Ini perjanjian pertama yang harus dibuat. Jadi ada tiga pihak. Kemudian perjanjian yang kedua itu adalah perjanjian antara pemberi pinjaman dengan orang yang menerima pinjaman. Nah, bagi penyelenggara pinjaman ini harus berbentuk badan hukum PT atau kooperasi. Sedangkan bagi pihak yang memberikan pinjaman ini bisa orang perorangan ya, bisa orang Indonesia, bisa orang asing, bisa badan hukum, bisa juga badan usaha dan lain sebagainya. Di luar negeri pun boleh untuk memberikan pinjaman terhadap orang yang berada di Indonesia. Tetapi perjanjiannya harus dibuat secara benar dan baik. Nah, perjanjian-perjanjian itu antara lain menyebutkan secara jelas identitas daripada mereka yang membuat perjanjian, nomor perjanjiannya, hak dan kewajipannya. Termasuk bagaimana ketika terjadi sengketa. Umpamanya debitur lalai untuk melakukan pembayaran. Maka penyelesaian sengketa itu pun disebutkan di dalam perjanjian tersebut. Dan kalau semua prosedur itu tidak terpenuhi, maka tentunya perjanjian itu menjadi tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, di dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini ada ketentuan bahwa penyelenggara pinjaman online itu dapat diberikan sanksi. Sanksi bukan hanya sanksi tertulis, tetapi sampai dengan sanksi untuk mencabut izin usahanya di bidang penyelenggara pinjaman online. Jadi, masyarakat ini kadang bingung atau tidak mengerti bahwa ternyata pinjaman online itu melibatkan tiga pihak. Yang pertama adalah penyelenggara daripada pinjaman online. Yang kedua adalah pihak yang memberikan pinjaman. Dan yang ketiga adalah pihak yang menerima pinjaman. Semuanya di dalam ketentuan otoritas jasa keuangan ini diperintahkan untuk apa? Untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian pinjam-minjam. Baik itu antara penyelenggara pinjaman dengan pihak yang memberikan pinjaman, maupun antara pemberi pinjaman dengan orang yang menerima pinjaman. Pertanyaan yang diajukan oleh sahabat rumah Pancasila adalah, Bagaimana kalau ternyata dilakukan kekerasan, pengancaman, dan lain sebagainya di dalam penagian melalui sistem media sosial atau melalui sistem online yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan lain sebagainya ya, internet. Nah, bagi mereka yang melakukan pengancaman kekerasan, maka itu dapat dilaporkan secara pidana. Pasalnya diatur di mana? Di dalam pasal 29 Undang-Undang IT. Ancaman pidananya diatur di dalam pasal 45B Undang-Undang IT. Ancamannya 4 tahun dan atau denda 750 juta rupiah. Jadi, bagi Anda semua debitur yang kebetulan meminjam uang secara online dan kemudian dilakukan penagian-penagian yang dilakukan dengan mengancam, menghina dan lain sebagainya, atau membuat Anda merasa tidak nyaman, maka Anda dapat melaporkan yang bersangkutan. Ini juga sesuai dengan Surat Edaran Kapolri nomor 2, bahwa ketika korban sendiri yang memberikan laporan atau pengaduan, wajib ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di manapun berada, atau di manapun Anda melaporkan itu. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu ya, kalau Anda diancam dan lain sebagainya, segera laporkan. Pasalnya adalah 29 Undang-Undang IT Junto Pasal 45B. Ancamannya 4 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta rupiah. Kemudian yang kedua, ketika data-data Anda itu dipakai atau disebarluaskan, maka Anda dapat melaporkan, ancaman pidananya ada di mana? Ancaman pidananya ada di Pasal 32 Undang-Undang IT, Junto nya Pasal 48 Undang-Undang IT. Ancaman pidananya cukup tinggi di dalam 3 ayat yang dikemukakan oleh Pasal 32. Mulai dari 8 tahun sampai maksimal adalah 10 tahun. Dengan denda dari 2 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah. Maka ketika ada data-data pribadi Anda, ketika melakukan pinjaman online yang kemudian disebarluaskan, diakses, diberikan kepada siapapun, atau dibuka kepada publik dan lain sebagainya, jangan ragu-ragu. Laporkan mereka dengan Pasal 32 Junto 48 Undang-Undang IT. Ancamannya tinggi loh, 8 tahun sampai 10 tahun. Bisa dilakukan penahanan. Dan dendanya lumayan tinggi, yaitu sampai dengan 5 miliar rupiah. Semoga hukum secara singkat yang disampaikan oleh rumah Pancasila dan saya ini dapat menjadi pedoman kita semua untuk mendapatkan keadilan ketika diperlakukan sewenang-wenang oleh mereka yang memberikan pinjaman secara online. Sekaligus memberikan wacana kepada mereka yang memberikan pinjaman secara online untuk tidak melakukan pelanggaran hukum sehingga tidak dapat diproses secara hukum di rumah Indonesia. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan apabila ada kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan karena dalam waktu yang sangat singkat ini, tolong ditambahkan di dalam komentar-komentar video kami. Jangan lupa selalu subscribe Rumah Pancasila dan Klinik Hukum serta jangan lupa selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Doa untuk bangsa Doa untuk nusantara Doa untuk pertilgi Doa untuk Indonesia Saat air mataku jatuh Ku bisikan permohonanku Tuhan bukanlah hati kami Menjaga nusantara Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa